Aku mau ngasih pendapat tentang lagunya Kang Dimas Jadi pas pertama aku liat videonya Pas pertama kali dengar lagunya Seinget aku ya Kang Dimas tuh dulunya Seorang pelatih pas kibrak Orangnya tuh tegas banget Kayaknya dingin banget Susah diajak bercanda Sekarang bikin lagu Yang liriknya menurut aku kayaknya ini tentang percintaan semua Dan aku pikir nih orang pas ciptain lagu Lagi galau Kalau enggak emang dia bucin gitu kan Lagunya bagus Kalau aku kasih rate dari 1 sampai 10 Aku kasih 7,5 ya Kang Untuk suaranya aku kasih 8 Dan aku lebih suka versi akustik Daripada yang elektrik Karena aku lebih suka musik yang akustik Buat Kang Dimas sukses terus Semoga channel Youtubenya makin banyak subscribernya Makin banyak penontonnya Dan bisa menciptakan lagu yang lebih banyak lagi Lebih enak didengar lagi Dan lebih bucin lagi Oke Hai saya Indri Disini saya akan memberikan pendapat Kritik ataupun saran Mengenai single kelimanya dari Dimas Musik Saya disini berpendapat Bukan sebagai seseorang yang ngerti akan musik gitu Saya sendiri Ya sangat awam lah bisa dibilang Tetapi saya disini berpendapat Sebagai seseorang yang sering mendengarkan musik gitu Oke jadi di single kelima ini Ini ada dua versi Versi yang pertama itu akustik Dan satunya lagi elektrik ya Di antara keduanya Saya lebih Menyukai versi yang akustik Kenapa mungkin karena Feelnya lebih dapet aja gitu Dibandingkan yang elektrik Oke Kalau misalnya berbicara tentang Lirik Liriknya sendiri udah Sangat bagus sih Menurut saya Bagus lah Untuk liriknya sendiri Kemudian Masuk ke nada atau musik Bisa dibilang Kalau menurut saya ini Ada yang kurang Dimana Lagu ini Kurang membawa perasaan Pendengar Masuk ke dalam Lagu tersebut gitu Kurang Ada apa ya Kurang ada part yang benar-benar Klimaks yang bisa Ngebawa perasaan si pendengar ini Kalau misalnya Apakah Lagu ini Easy listening atau enggak Ya menurut saya juga Masih kurang gitu Sebagai Seorang yang mungkin tadi Baru mendengarkan gitu Kurang easy listening Ya Sejam Dua jam Mungkin masih ternyanyi Tapi Kesananya mungkin Kayak Udah lupa lagi Tadi gimana ya lagunya Kayak gitu Gitu Kemudian apalagi ya Untuk Segi video Saya gak tau sih Ini yang di youtube tuh Videonya udah officially Atau Masih Ingin Apa ya Ingin membuat yang benar-benar Kayak Video klipnya gitu Ya sebenernya emang Sah-sah aja gitu Video dari awal Sampai akhir Menampilkan Penyanyi gitu Cuma Sayangnya ini Mungkin angle-nya bisa Diperbaiki gitu Angle-nya tuh Bisa lebih Diperbanyak Tidak hanya Shoot dari Satu angle gitu Itu Untuk videonya Kemudian Untuk apa ya Untuk kualitas suara Untuk kualitas suara Sendiri Mungkin bisa diperbaiki lagi Ada Masih ada beberapa Noise-noise Yang mungkin sedikit Mengganggu Begitu Tapi Untuk Overall Ini Cukup bagus Menurut saya Kalau misalnya saya Harus menilai 7 lah Mungkin Sekian dari saya Mohon maaf Kalau misalnya Pendapat ini Gak jelas gitu Kurang jelas Ataupun emang Bener-bener gak jelas Mohon maaf Tetap semangat Untuk Kadimas Terus berkarya Terus Menginspirasi Dan semoga Channel Youtube-nya Terus Berkembang Oke Thank you